Momen Jokowi dan para Menteri Nobar Semifinal AFC U23 Indonesia masih berpeluang menuju Olimpiade Paris Miskomunikasi soal barang hibah impor Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan program Kilas Nusantara Siang edisi Selasa 30 April bersama saya Cahaya Sari Tiga rangkaian kabar terbaru dari dalam negeri telah kami siapkan untuk menemani jeda istirahat Anda siang ini Kabar siang ini kita awali dari keseruan Presiden Jokowi Dodo yang menyaksikan laga semifinal Timnas melawan Uzbekistan pada Senin malam Sejumlah jajaran Kabinet Indonesia maju hingga relawan turut hadir dalam agenda bertajuk nonton bareng tersebut Kepunga Pemirsa Indonesia harus berpuas diri takluk dari Uzbekistan dengan skor 0-2 pada semifinal Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Meski demikian peluang timnas untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Senin malam 29 April. Kekecewaan dirasakan pendukung skuad merah putih baik yang menyaksikan langsung di stadion maupun yang berada di tanah air, termasuk supporter yang hadir untuk nonton bareng di Lipo Mall Kemang, Jakarta. Meski demikian dukungan untuk tim asuhan Tsing Taeyong tetap mengalir. Terlebih peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan adanya perubutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Selain itu ada pula laga playoff antar benua melawan Guinea. Ini saat yang paling tepat untuk memberikan dukungan yang maksimal kembali kepada Garuda Buda kita. Masih ada dua kesempatan dan insya Allah tandingan berikutnya kita menang dan lolos Olimpiade. Dalam laga melawan Uzbekistan, Indonesia sempat melesakkan gol melalui Muhammad Ferrari pada menit 61. Sayang wasit menganulir karena berdasarkan tayangan FAR, Ramadan Sananta berada di posisi offside. Uzbekistan memecah kebuntuan pada menit ke-68. Pemain peganti Norkaif Kusain membobol gawang Indonesia. Kemudian tim Asia Tengah itu menambah gol di menit ke-87 melalui gol bunuh diri Pratama Arhan. Tim asuhan Tsing Taeyong juga harus bertanding dengan 10 pemain Usai Rizky Rido mendapat kartu merah dari wasit pada menit ke-83. Hasil ini membuat Uzbekistan lolos ke final dan mengamankan satu tempat di Olimpiade Paris. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Direktur Jenderal Beadan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyebut bahwa terjadi miskomunikasi antar pihak mengenai hibah alat belajar luar biasa dari Korea Selatan. Hal itu disampaikannya Usai melakukan peninjauan ke gudang ekspedisi DHL di kawasan kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kota Tangerang, Tata. Direkturat Jenderal Beadan Cukai Kementerian Keuangan melakukan peninjauan ke gudang ekspedisi DHL di kawasan kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kota Tangerang, Banten, Senin 29 April 2024. Kunjungan tersebut merupakan respon di Jen Beadan Cukai atas isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait barang hibah kiriman dari luar negeri yang dikenakan bea masuk. Direkturat Jenderal Beadan Cukai, Askolani Usai Peninjauan menjelaskan, pemerintah memfasilitasi impor barang hibah, khususnya untuk pendidikan ataupun sosial, dengan tidak membebankan bea masuk atau pajak kepada penerima barang. Hal tersebut sudah tertera dalam peraturan Menteri Keuangan. Sehingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DAL, untuk kemudian dia komunikasi sama Kortif bahwa ini tidak. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, kita nggak ngerti bahwa barang ini hibah. Sebelumnya di media sosial ramai perbincangan mengenai hibah keyboard braille dari Korea Selatan yang ditujukan untuk sekolah luar biasa di Jakarta. Tertahan selama dua tahun di gudang DHL Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Karena pihak SLB keberatan dengan jumlah tagihan yang dibebankan. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam kilas Nusantara Malam Nanti, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat terus memperbarui informasi dengan mengunjungi laman antaranyus.com, Youtube, Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.